curah hujan yang tinggi selokan yang penuh dengan air serta rembesan air dari tanaman padi tetangga sebelah mengakibatkan di beberapa titik bawang merah mengalami serangan jamur di video ini kita akan melakukan penyeprian tiga bahan aktif sekaligus untuk menangani serangan jamur itu dengan cara menaikkan pH lingkungan serta kondisi daun yang terlindungi dengan bahan aktif tersebut oke ini dia tanaman sebelah pojok paling belakang yang kena serangan jamur selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kami kita melakukan penyeprian pada pagi ini yang masih pagi sekali embun banyak pada kesempatan kali ini waktu yang masih pagi kita manfaatkan untuk melakukan penyeprian pada tanaman bawang merah kita yang kemarin kena bercak daun akibat jamur kolektotrikum serta pusarium ataupun buler dengan ini dua produk yang mana ini adalah tembaga bahan aktif tembaga 78% tembaga hidroksida yang mana ini sangat ampuh untuk mengatasi banyak sekali penyakit dari berbagai macam jenis tanaman mulai daripada pusuk pada tomat keresek serta daun dan puning pada bawang untuk bawang merah memang ini tembaga ini bisa untuk mengatasi layu fosarium ataupun juga jamur dari segala jenis golongan jamur ini adalah fungsi dakonta yang mana nanti akan melindungi tanaman dari ini dan ini bahan tembaga ini akan mampu secara cepat menangani dari serangan jamur namun yang perlu diingat tembaga ini tidak bisa dicampur ya tidak bisa dicampur khususnya dengan bahan-bahan yang bersifat asam makanya kita aplikasikannya dengan ini ini adalah semacam pengganti dolomitnya tapi dalam bentuk cair yang berbahan dan kalsium hidroksida dan kalsium hidroksida dan Natrium NaOH Natrium hidroksida kandungannya seperti itu yang 7 sama 17 ini berfungsi sebagai seperti dolomit itu fungsinya tetapi bentuknya cair untuk menetralkan kondisi asam di tanaman dan juga di lahan ini nanti kita campurkan karena ini dua-duanya sama-sama basah serta ada satu lagi seperti yakni asam salisilat ini nanti berfungsi sebagai penghambat dari serangan jamur khususnya jamur yang model bercak-bercak itu bisa diatasi dengan asam salisilat serta untuk meregenerasi sel yang mati sehingga nanti kalaupun tanaman kita untuk masa pemulihan ini akan sangat bagus untuk melindungi dan juga memperbaiki kondisi daun yang rusak jadi ada dua fungsi yang mana bisa menyembuhkan dan juga mampu mengatasi dari jamur-jamur yang ada di tanaman bawang mirah kita nah kebetulan yang saya pakai adalah deda gatal ini ya Hirosin nah ini semuanya adalah basah nah jadi nanti setelah aplikasi ini kita tanaman kita semoga bisa segera sembuh dari serangan bercak daun serta layu fusarium yang mana pernah di tanaman kita yang sebelah pojok yang disitu kondisinya memang airnya banyak lebah banyak tinggi ada rembesan air dari sebelah padi karena cuma dibatasi oleh galengan ya galengan yang tipis dan airnya dangkal sehingga bisa masuk ke bedingan kita setinggi atau bedingan bisa kerempesan karena kondisinya kan apa ya dangkal dan ada banyak airnya cuma di batasi galengan yang tipis itu nyekemes lah bahasanya itu bedingan yang pinggir itu nyekemes sehingga mudah terserang oleh ini jamur oke kita akan melakukan pencampuran ini 1-2 gram per liter ini 1 sendok ini bisa kita kasih 1-2 sendok makan cair ya oke kita lakukan penyeberian nah ini adalah kondisi setelah kita melakukan penyemprotan untuk mengatasi serangan jamur ini adalah tampilan bawang merah kita yang sekarang sudah mulai tegak daunnya tidak lemah dan sudah lumayan kaku dengan beberapa kali pengaplikasian mulai dari fungisida maupun bahan-bahan yang mengandung unsur silika serta kalsium untuk kebanyakan tanaman Alhamdulillah kondisinya sehat saja tidak ada serangan yang sesignifikan memang ada tadi yang kita bahas di awal ada di sebelah pojok itu memang mengalami serangan namun dengan upaya penyemprotan ini kita akan melindungi yang lain biar tetap sehat dan menyembuhkan yang sudah terkena ini adalah khusus bibit yang Thailand ini Thailand terlihat beda kondisi daun lebih kokoh dan lebih besar bisa kita lihat memang sangatlah beda ini dari yang sebelah yang sebelumnya tadi yang merupakan bibit bauji yang umur tanamnya sudah lumayan tua itu sekian dulu kagak bayu kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati